Karir seorang dosen itu adalah guru besar. Itu satu dulu. Itu prinsip-prinsip dasar yang saya pegang. Nah, jabatan rektor itu adalah jabatan tambahan. Nah, kenapa saya memilih ikut dalam pemilihan rektor ini? Ini adalah bagian dari bagaimana reformasi kampus dan kesempatan kaum muda ini berpartisipasi. Berpartisipasi membangun Universitas Palangkaraya ini ke lebih maju lagi. Ketemu kembali dengan Karteng Postokso. Hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Dr. Ronit Teguh. Beliau adalah salah satu bakal calon rektor Universitas Palangkaraya periode 2022. 2026 yang saat ini sedang melakukan sosialisasi ke fakultas-fakultas bersama 12 bakal calon rektor lainnya. Jadi totalnya ada 13 bakal calon rektor. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan beliau. Beliau termasuk 2 dari 13 itu yang boleh dikatakan dosen muda, berusia muda di bawah 50 tahun. Kita ingin tahu apa yang melatar belakang beliau atau latar belakang. Sehingga beliau memutuskan untuk maju dalam pemilihan rektor kali ini. Kita juga akan berbincang tentang program-program beliau. Karena beliau juga dulu pernah menjabat sebagai ketua jurusan teknik informatika di fakultas teknik UPR. Beliau adalah dokter lulusan dari Hokkaido University bidang sistem sains informatika. Nah, kita masuk ke soal pencalonan Bapak sebagai bakal calon rektor. Mungkin bisa diceritakan latar belakangnya kenapa Pak memutuskan untuk maju Pak? Ya, pertama kenapa saya memilih atau ingin maju jadi sebagai calon rektor. Saya melihat bahwa banyak orang-orang muda itu punya kesempatan potensi. Nah, dari sergi umur, energi, dan wawasan itu kami punya potensi. Saya pikir saya punya potensi yang bisa saya gunakan untuk bisa memimpin di Universitas Palangkaraya. Terus yang kedua, saya bercermin di mana banyak universitas bahkan menteri pendidikan kita kan orang yang muda. Oh, iya, 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 betul Pak. Orang muda dan dia punya visi dan energi lebih untuk meluncur bagaimana pendidikan ini berkarakter, satu, unggul. Nah, dari kedua ini bagaimana Universitas Palangkaraya ini termasuk dosen, mahasiswanya, dia memiliki mental juara. Nah, itu sebabnya moto saya kan boys and girls be champions. Artinya, seorang mental juara itu dia sudah tahu ukurannya. Ukurannya saya harus maju. Saya harus punya ambisi. Ambisinya tentunya di ilmu pengetahuan. Ambisinya ke bagaimana saya bisa bergerak maju. Nah, itu menjadi dasar saya maju sebagai pemimpin, salah satu calon pemimpin di Universitas Palangkaraya ini. Terlepas dari kerjasama saya dengan KPK bahwa saya melihat bahwa sistem di UPR itu harus segera diubah. Diubah artinya, dari transformasi digital keseluruhannya itu kan harusnya sudah mulai ke 4.0. Jadi, tidak lagi mahasiswa antri untuk bayar dia harus antri ke bank. Cukup dari nomor rekeningnya di handphone, dia sudah bisa bayar dan sebagainya. Itu sebenarnya sederhana, tetapi sangat belum diterapkan di tempat kita. Nah, kenapa saya punya alasan itu? Salah satunya adalah mengupgrade SDM-nya. Iya, iya. Jadi, upgrade SDM itu satu. Lalu yang kedua, mengupgrade sistem. Nah, kalau sistemnya itu berjalan dan baik, kemudian SDM-nya itu berkompetensi, saya percaya UPR ini kan memiliki potensi kerjasama yang luar biasa di luar negeri sana, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dan aset-aset di bumi Kalimantan Tengah ini kan banyak. Baik di Agambut, baik di Aghutan, maupun di upstream-nya baik Tambang dan sebagainya, itu kan semua potensi-potensi. Nah, kita mempersiapkan SDM-SDM ini, dia berpikir analitik, kemudian dia bisa berpikir lebih fleksibel, dan dia bisa menganalisis potensi-potensi yang ada di sekitarnya. Dan dengan menggunakan teknologi informasi, sekarang kan era digital kan apa-apa sudah bisa kita akses. Nah, saya ambil contoh. Sekarang bank sudah digital bank. Nah, nanti Taylor itu dengan sendirinya akan terhapus. Pelan-pelan terhapus. Semua tergantikan oleh teknologi mobile. Nah, apa yang kita tangkap adalah kita mempelajari perilaku digitalnya ini. Nah, ada banyak peluang di luar sana yang belum bisa kita garap, terutama misalnya di pertanian, di bidang transportasi, dan sebagainya. Karena hal itulah yang bisa membangun marketplace-nya kita. Nah, jadi kalteng ini marketplace-nya adalah ada rumah makan, ada perikanan darat, maupun perikanan laut, tapi perlu transportasi untuk sampai ke rumah makan ini. Kemudian diolah dalam bentuk ini, dalam bentuk makanan, kita mengakses dari mobile phone, kemudian dinikmati oleh user. Nah, di situ ada transaksi digital yang meliaran rupiah yang tanpa kita sadari. Nah, kenapa saya salah satunya itu? Jadi, bagaimana menjadikan UPR ini sebagai kampus digital yang bisa menopang ibu kota negara nanti. Nah, ibu kota negara salah satunya Pak Presiden Jokowi di bidang smart city. Smart city itu adalah fondasi bagaimana nanti antara keuangan, jasa, dan produk-produk lainnya itu bersinergis dalam satu kesatuan. Sehingga seluruhnya akan berbasis digital. Itu latar belakangan tadi Pak. Pak, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan seandainya terpilih nanti? Program seperti apa sih yang Bapak tawarkan nanti untuk membawa UNPAR ini menjadi lebih maju lagi? Oke, pertama, yang fungsi kampus ini adalah belajar dan melayani. Oh ya, belajar dan melayani. Belajar dan melayani. Artinya, kalau melayani ada di prone dengan di back end. Nah, di prone ini artinya ada aktivitas yang sebenarnya bisa sudah digantikan dengan teknologi informasi. Nah, kita lihat di, kita bercermin di tetangga kita di Unglam, mereka sudah melangkah ke digitalisasi, apalagi yang di Jawa. Itu sudah sangat-sangat, apa namanya, digitalisasi itu mereka baik pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat sudah terproses dengan baik. Nah, apa yang selanjutnya dilakukan itu, yang jelas adalah mentransformasi di tahun pertama, keseluruhan sistem. Jadi, SOP dengan bisnis proses optimasi kegiatan, itu dilakukan secara teknologi informasi. Nah, ada problem tidak di situ? Ya, problemnya adalah SDM-nya banyak yang tidak kompeten. Karena apa? Kita bisa lakukan ala pelatihan. Apakah perlu kos seperti itu? Ya, memang perlu kos. Tapi, siapa yang tidak kompeten di era digital, ya dia akan lama-lama tersingkir. Tersingkir, walaupun. Tersingkir dengan otomatisnya. Tetapi, kita memberikan kesempatan untuk dia merubah, bagaimana merubah wawasannya. Merubah wawasan satu, merubah cara dia berpikir, kemudian dia merubah cara dia berperilaku. Nah, software itu karena dia otomatis dengan teknologi, jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa dia kerjakan. Nah, selanjutnya, apa yang saya lakukan, tentu di satu bulan atau dua bulan pertama, kita mapping dulu, pemetaan dulu. Jadi, banyak sebenarnya yang saya lihat adalah fasilitas-fasilitas ini kan kurang. Seperti apa, Pak? Lab, yang tujuh, enam, ada lima fakultas yang sudah saya lihat, ruangan juga tidak nyaman. Karena memang pada dasarnya tidak didesain untuk dua musim. Jadi, dua musim itu kita tidak diukur berdasarkan saintifik, artinya dikaitan saint, kemudian arah angin seperti apa, arsikulasi udara seperti apa, apalagi terjadinya bencana kebakaran hutan, asap masuk ke dalam ruangan. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya menjadi kajian-kajian utama di dalam kampus. Sehingga membangun satu ruangan yang nyaman buat dosen maupun buat mahasiswa untuk belajar, kemudian membangun, apa namanya, membangun rasa nyaman bagi fasilitas untuk beraktivitas. Pak, terkait dengan sarana dan para santra kan tadi tentu itu perlu pembiayaan, Pak ya. Betul. Nah, nanti juga sebentar lagi, UPR akan menjadi BLU. Betul. Di mana BLU salah satunya di antara sekian banyak itu adalah kemandirian pembiayaan. Teman-teman nanti lanjutkan. Kira-kira sudah ada rencana enggak, Pak, untuk pembiayaan mandiri ketika menjadi BLU dan juga tadi kan memperbaiki sarana kan perlu biaya. Betul. Ada gambaran seperti apa, Pak? Ya, seperti ini. Saya berpikirnya adalah bisnis digital. Nah, bisnis digital ini tidak harus jual-beli, tetapi bagaimana mahasiswa dan dosen ini dia pasti punya produk-produk mereka. Atau dia punya jasa layanan. Contoh, kemarin kita sudah mengkonsep bagaimana antara jasa transportasi, makanan, makanan siap saja, atau makanan yang sudah terakhir ini, atau yang di pasar, membentuk marketplace. Nah, UPR membutuhkan, bukan hanya UPR, tapi Kalimantan Tengah membutuhkan marketplace. Nah, dari penampung misalnya, dari tempat penampung ikan misalnya itu, itu kan kita punya peta ikan-ikan di mana yang di Kalimantan Tengah yang punya potensi banyaknya. Misalnya ikan lele, nila, dan sebagainya. Kemudian itu akan di-order di rumah makan. Nah, dari rumah makan ke tempat penampung itu, itu ada transaksi digital, itu satu. Oh, iya, iya. Nah, lalu apa hubungannya dengan UPR? UPR ini, mahasiswanya kan banyak. Ya. Pasti mereka membutuhkan satu, kalau biasa, kalau kami di Jepang itu namanya part time. Nah, jadi kerja paru waktu, kemudian dapat sekitar, apa namanya, 2.000 sampai 3.000 yen untuk berapa jam. Kemudian uang ini bisa di, untuk kebutuhan, apa namanya, menambah, menambah uang saku. Uang saku. Tempuhnya akan semakin cepat. Mereka akan transaksi, transaksi dari, dari user ke bank itu dalam hitungan detik saja. Ya, ya, ya. Nah, jadi, pemikiran saya adalah bagaimana membangun bisnis digital ini, memendirikan salah satunya adalah obligasi di bidang lingkungan. Seperti apa itu, Pak? Obligasi di lingkungan itu adalah bagaimana kita menjaga satu kawasan, kemudian satu kawasan itu kita, carbon ada carbon trading di dalamnya. Ya, carbon trading, ya. Itu salah satunya. Salah duanya adalah bagaimana membentuk atau membuat token crypto. Oh, gitu. Uang digital. Jadi, kita tawarkan produk-produk, produk-produk andalan kita yang di Universitas Perangkaraya ini yang bisa diakses. Bisa itu produknya dalam bentuk software, bisa itu bentuknya layanan, bisa bentuknya adalah foto atau video yang bisa diakses oleh orang, terjadilah transaksi dalam bentuk saham. Nah, ini bentuk bisnis digital yang kedua yang saya bisa ajukan sebagai pembiayaan independen. Independen, gitu ya. Independen, di luar investor. Oh, iya, iya. Nah, investor. Investor ini sebenarnya hampir sama, karena yang investor yang di digital ini kan dia ada tidak hanya Indonesia, bahkan di luar negeri pun dia bisa bertukar harga saham. Sekarang harga kriptonya misalnya Rp1.500, besok harinya dia bisa menaik ke Rp3.000, atau lusanya bisa diturun, tergantung dari produk apa saja yang dimainkan di pasar saat ini. Nah, di investor, saya pikir adalah satu-satunya yang bisa kita gandeng adalah investor yang akan mendukung UPR, membangun fasilitas-fasilitas ini. Salah satunya yang bisa saya, ini, untuk membangun lab-lab yang di bidang untuk mendukung sawit, itu kita bisa bicara dengan pengusaha-pengusaha sawit. Jadi, lab itu bukan lab teaching, tapi lab belajar, tapi lab yang khusus untuk meneliti tentang sawit. Baik hama, baik produk, baik masa dari remote sensing untuk melihat kualitas tanaman sawit. Nah, itu semua bisa dilakukan di situ. Jadi, investor itu bagaimana konsorsium mendirikan satu lab, dan lab itu contohnya konsorsium untuk lab penelitian sawit terpadu, Universitas Palangka Raya. Kalau di Jawa kan ada produk-produk ini ya, yang dari jarum, dari mana gitu, yang mendukung untuk investor mendirikan satu fasilitas untuk mahasiswa dan dosen untuk riset atau belajar. Belajar, tadi. Tadi, upaya untuk mendapatkan pendanaan independen adalah, pertama, membuat marketplace tadi, Pak. Iya, betul. Kemudian ada obligasi tadi ya, lingkungan. Kemudian tadi ada juga menggandeng pihak-pihak lain, Pak. Misalkan terkait dengan itu. Saya yakin marketplace-nya, kalau nanti, artinya Bank Indonesia akan turun tangan ikut bantu, Bank Daerah juga akan membantu, pemerintah daerah untuk regulasinya dan sebagainya, dan sosialisasi. Saya yakin, kalau Universitas Palangka Raya jumlah dengan jumlah mahasiswanya yang 5.000 sampai 10.000 ke atas, sudah-sudah cukup untuk menghidupkan marketplace yang di Unitas Palangka Raya. Belum lagi yang di masyarakat sekitarnya. Iya, iya, iya. Mungkin luar biasa ya. Pak, kemudian mungkin juga perlu disampaikan ya, teman-teman biar tahu juga nanti. Untuk membangun atau membuat marketplace tadi, SDM di UPR, mampu Pak ya? Kita gini, kemarin kita bicara dengan salah satu investor, dia akan menyeleksi, jadi gini, ini kan Tekkon akan banyak, dikeluarkan, mohon maaf, dikeluarkan ya, dirumahkan, bukan dikeluarkan, dirumahkan. Dirumahkan. Tapi mereka punya kompetensi. Oh, iya, iya, iya. Misalnya mereka kompetensi di bidang penjualan, kompetensi di bidang penjualan pemasaran, kompetensi di bidang akutansi, dan sebagainya. Iya. Kompetensi di bidang komputer. Nah, itu yang kita akan pilah-pilah nanti. Oh. Ada akan membangun satu marketplace, satu, belum lagi yang menghandle yang misalnya di put estetip, Nah, itu kan perlu banyak orang untuk membangun, membangun sebuah sistem, ekosistem, bukan sistem lagi, ekosistemnya. Nah, dengan harapan, tenaga kontrak nanti unit bisnisnya tidak lagi di, tidak lagi di, dia bergantung di, di satu instansi atau universitas. Tapi dia akan mengembangkan unit-unitnya secara, secara independen, Nah, seperti kita lihat, yang ada yang di online, itu kan independen-independen semua. Nah, bagaimana user ini, ketemu dan user, penjual dan pembeli ketemu, kemudian bank, atau bank yang jadi penampung, itu akan menyimpan pendanaannya. Kemudian dengan, dengan, apa namanya, aturan perusahaan, aturan perusahaan, dia akan melakukan penggajian dan sebagainya. Saya pikir itu akan ada orang profesional nanti yang akan mengandalkan itu. Jadi, bukan saya atau dosen yang biasa, tapi memang orang yang memang punya sertifikat, sertifikat bidang perbankan, sertifikat bidang yang risiko dan sebagainya. yang saya pikir dia akan, orang ini akan cocok untuk membangun Universitas Palangkarya ke depan, sebagai salah satu partner, partner untuk membangun, membangun UPR ini. Dan, Kalimatan Tengah tentunya. Itu apakah nanti akan membangun badan usaha atau perusahaan, seperti yang dilontarkan beberapa itu, atau seperti apa Pak Nantianu-nya? Kalau saya melihat itu, itu akan jadi perusahaan. Perusahaan? Perusahaan. Di bawah UPR ini ya? Apakah itu di bawah UPR, apakah itu di bawah Kalimantan Tengah, nanti, saya kan masih melihat ini, ruangnya. Kalau nanti keputusannya adalah di BLU, berarti kita membangunnya itu di Universitas Palangkarya. Oh ya, kalau sudah di BLU. Ya, di BLU. Tapi, dalam artian pemikiran saya adalah, musuh kita itu kan banyak. Aplikasi digitalnya kan banyak. Iya, tidak bisa Universitas Palangkarya sendirian. Sendiri, harus. Dia harus menggandeng, apa namanya, kawan-kawannya, supaya jadi seimbang. Seimbang ininya, apa namanya, waktu berhadapan dengan aplikasi lain. Ada pandangan aplikasi lain, Pak ya? Betul, betul. Baik, Pak. Terus, ada juga tantangan lain, Pak, Universitas Palangkarya, adalah terkait dengan nanti, kalau disahkannya undang-undang itu kan, setelah menjadi BLU, ada kewajiban untuk menjadi PTNBH. Salah satunya adalah, kaitannya nanti, syaratnya adalah lagi-lagi pendanaan. Kalau pendanaan tadi kan sudah dibahas, Pak ya? Ya, Pak. Betul. Bagaimana dengan nanti syarat akreditasi unggul yang disyaratkan, kalau nggak salah, 60 persen, Pak ya? Ya. Dari podi yang ada ini. Betul. Untuk mencapai itu nanti, ada langkah-langkah yang sudah disiapkan, Pak. Oke, langkah pertama kan, ke BLU itu, yang berubah itu kan hanya, masalah mekanisme keuangan. Ya, kalau BLU. Ya, jadi akuntablenya, dan rasa tanggung jawab di bidang keuangan dan perencanaan, itu harus bisa di, di eksekusi dulu. Oh, ya. Nah, caranya apa? Yang transparan di bidang transformasi digitalnya. Jadi, baik dia pelaporan, baik dia perekaman, kemudian pengambilan keputusan, itu semua dalam prosesnya adalah digital. Ya, ya, Pak. Nah, bagaimana pemerintah, contoh saya lihat, bagaimana satu universitas, satu pemerintah daerah, dia melaporkan keuangannya ke Jakarta, secara transparan, kemudian dia bisa dipertanggung jawabkan. Makanya ada keluar, kenamanya, wajar tanpa pengecualian, dan sebagainya. Nah, mekanisme-mekanisme tersebut, yang harus diperkuat dulu. Ya, ya. Itu satu. Terus, yang kedua adalah upgrade SDM. Oh, ya. Nah, upgrade SDM ini, tentu ada yang dari S2 ke S3, S3 jadi guru besar, kemudian, publikasi, jurnal, dan kegiatan-kegiatan yang lain, untuk mendukung akreditasi tadi. Oh, ya, ya. Nah, akreditasi yang dikatakan unggul itu, dapat dikatakan bahwa, fasilitasnya sudah ada. Kemudian, ruang kuliah, dan ruang dosen, dan tempat student, apa namanya, pelajar untuk beraktivitas, ada. Ada. kemudian, sarana penunjang juga, 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 ini, apa namanya, tersedia. Ya. Ter, apa namanya, termasuk jumlah publikasi, yang, yang memang, dipersaratkan. Nah, yang lebih penting lagi, bagaimana, tata kelola, akreditasinya, tata kelola, pengelolaan jurusannya. Nah, jadi, ada tata kelola, misalnya, ada tujuh, rasanya, aplikasi yang, sistem yang mereka, yang, 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 yang harus adopsi. Misalnya, sistem akademik. Ya. Tidak lagi, dia manual. Oh. Dia sudah harus sampai, prosesnya pada, bagaimana, memprediksi, perkembangan belajar anak. Oh, ya. Atau belajar mahasiswa. Terus, sistem keuangan pengelolahannya juga, pelaporannya juga, ada sistemnya sendiri. Kemudian, paper dengan publikasi, dengan data profil dosen, sudah rapi juga di situ. Termasuk, sistem-sistem yang lain, yang, yang, apa namanya, baik SDM, maupun serat-nafasarana. Ya, ya. Nah, pemikiran saya, yang dikatakan unggul, kalau, hal-hal yang fundamental itu, sudah, sudah, sudah tercapai. Tercapai, kita bisa, berlangkah, ke, akreditasi unggul. Nah, di jurusan TI ini kan, kita ada, tiga lulusan luar negeri semua. Oh, gitu. Ya, dan satu sekarang, masih menempuh di Australia, berarti, kalau datang nanti, empat, yang doktoral, di bidang, bidang IT semua, lulusan luar negeri. Jadi, kami punya potensi, untuk, keunggul. Melangkah keunggul. Melangkah keunggul. Karena, bisa kami membuka, buka, kelas yang berbahasa Inggris, berbahasa Inggris, kemudian, tentu, kami juga punya, hubungan, hubungan baik, dengan, dengan, apa namanya, universitas, tempat kami belajar. Nah, apakah itu, bentuknya kerjasama nanti, itu kan bisa, bisa di, nah, mungkin, itu perlu, kami bicarakan lagi, dengan, dengan, dengan ketua jurusan, seperti apa, kalau arahnya ke, keunggul. unggul nanti. Nah, unggul, itu perlu, pendanaan. Nah, sekali lagi, dana-dana lagi, ini urusan, apa namanya, apa ya, dari dulu ya, dana-dana terus, masalahnya. Jadi, kalau misalnya, dana-dana itu, memang di plot, untuk, keunggul, dia bisa melihat, bahwa jurusan ini, punya potensi, akan, akan unggul, di tahun berapa. Artinya, dipetakan dulu ya, prioritaskan, mana yang, sedikit lagi, bisa unggul, ini yang, di, 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 sehingga nanti, jangan sampai, justru malah, yang, masih jauh dari, apa, target unggul, itu yang di, betul, harus ada pemetaan, ya, ya, betul Pak. Pak, terakhir Pak, seandainya, nantikan dalam pemilihan, pasti ada yang, menang, ada yang terpilih lah, ada yang tidak terpilih, pasti dari 13 dari 1. Kira-kira misalnya, Bapak, nanti terpilih, seperti apa nanti, Bapak, terhadap, calon-calon yang lain lah, kalau Bapak, tidak terpilih, bagaimana Pak? Oke, jadi gini, karir seorang dosen, itu adalah guru besar, itu satu dulu, itu prinsip, prinsip dasar yang saya pegang, nah, jabatan rektor, itu, adalah jabatan tambahan, tambahan Pak ya, nah, kenapa saya memilih, ikut dalam, dalam, apa namanya, pemilihan rektor ini, adalah bagian dari, bagaimana, reformasi kampus, dan, kesempatan, kaum muda ini, berpartisipasi, berpartisipasi, membangun, Universitas Palangkaraya ini, ke, lebih maju lagi, terus yang kedua, kalaupun, kalaupun nanti, jadi rektor, saya kan punya, apa namanya, orang-orang, yang saya percaya, untuk bisa, memetakkan, mana yang, yang bisa, membantu saya, ya, membantu saya, dalam hal ini, misalnya gini, saya membutuhkan, transformasi digital ini, dalam satu tahun, harus bisa selesai, satu tahun ya, dalam satu tahun ini, harus sudah semua selesai, tidak ada lagi, apa namanya, konsep-konsep yang lain, artinya, listrik mati, atau, down, serponnya, dan sebagainya, itu harus kita bagi, dalam tiga poin, artinya, ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada SDM-nya, nah, dalam satu tahun itu, saya akan melihat, tapi itu parallel semuanya, nah, ada memang, keputusan saya adalah, bagaimana, mentransformasi digital ini, seluruh sistem itu, dia akan berjalan, tanpa, tanpa ada, ada, apa namanya, tanpa halangan, kecuali, kecuali halangannya ini, misalnya, di pelangkara yang mati, listrik, sering yang terjadi, tetapi, teknik itu kan, bisa kita akali, dengan teknik radundan, jadi kita taruh di sini, satu, kemudian dia akan mengkopi, di Jakarta, atau di, di mana yang, listriknya yang stabil, atau di Jakarta, biasanya di pusat, pusat-pusat, data, data itu kan, di Jakarta, di daerah Cibinong, gitu kan, nah terus, selain itu, apa yang, kalau terpilih nanti, hal yang kedua, adalah, saya melihat, bahwa, yang urgent itu kan, akreditasi, karena, pada prinsipnya, linking sign to policy, adalah, bagaimana, menghasilkan ilmu, ketahuan itu, di dalam kampus, kemudian bisa diterapkan, di masyarakat, di masyarakat, nah, anak-anak, mahasiswa, ini kan, dia perlu belajar, dia perlu model, nah, ada istilah, merdeka belajar, benar, merdeka belajar, tetapi, dia perlu partner, untuk, yang namanya, berdiskusi, contoh, misalnya contoh, apakah, di suatu tempat, di suatu tempat, dia merdeka belajar itu, dia pernah menangani, kasus yang sama, untuk pengajarnya, nah, jangan sampai nanti, mahasiswanya tahu, tapi, kita sebagai pengajar, tidak tahu, itu akan, akan jomblang juga, itu sebabnya kan, kita perlu, keluar, untuk keluar, bisa bergabung, dengan industri, nah, itu, kenapa, saya, diminta, bergabung, di industri, keuangan, yang pajak tadi, jadi, kita tahu, bahwa, oh, ini, ternyata, pajak, yang disetorkan ini, dari, wajib pajak, ke dinas, dinas, lalu, disimpan, ke bank, nah, dan hal itu, kita bagikan ke mahasiswa, seperti ini, caranya, kemudian, workflow-nya seperti ini, waktunya, kapan, nah, yang terakhir, saya pikir, adalah, Universitas Palangkaraya ini, kan, banyak orang pintar, oh, iya, iya, betul, kemudian, yang kita butuhkan, adalah kejujuran dia, jadi, rasa tanggung jawabnya, nah, berhentilah, untuk, saling, apa namanya, saling, siku-menyiku, saling siku-menyiku, karena, kita diciptakan itu, atau, dididik oleh, oleh universitas, kita punya keahlian khusus tersendiri, nah, keahlian khusus tersendiri ini, dia akan, bisa membangun, satu, ilmu, pertahuan, yang bisa diterapkan ke masyarakat, Pak, kalau misalkan tidak terpilih, bagaimana, Pak, misalnya, tadi kan, konsep-konsep, transformasi digital tadi, memang sangat diperlukan, ya, Pak, siap, mendukung, yang terpilih, untuk menjalankan, misalkan diminta, konsep-konsep tadi, Pak, oke, kalaupun tidak terpilih, saya akan tawarkan, satu, kalaupun, calon rektor, yang terpilih, yang terpilih itu, tidak mau, tapi saya punya gambaran, artinya gambaran, ini loh, yang gambaran, di luar sana, berhasil, gitu, terus, kalau mau berhasil transformasi digital, atau, apa namanya, sistem pemerintahan berbasis elektronik, atau sistem kampus berbasis elektronik, misalnya, saatnya, karena kepemimpinan digital, itu dari rektor, jadi dari rektor, sampai ke bawah, nah, jadi bawah, di level paling atas itu, dia, memaksakan, memaksakan, karena digital itu kan, dia harus dipaksa, kalau tidak dipaksa, dia, dia tidak akan, tidak akan, tidak akan, jalan dia, nah, dipaksakan, setelah jalan, baru nanti kelihatan, bagaimana optimasinya, nah, setelah optimasi, baru kita, bicara tentang, ini, pengambilan keputusannya, seperti apa, dengan sistem ini, jadi, baik itu, penelitian, baik itu, pengabdian masyarakat, baik itu pendidikan, keuangan, dan sebagainya, bisa dipisualkan, Indonesia pun, sudah mulai melangkah, seperti itu, nah, di universitas, kita sangat, ketinggalan jauh, hampir 20 tahun, 20 tahun, saya pikir, sudah ketinggalannya, dan kenapa, saya begitu, sangat konsen, kalau mau, Universitas Palangkaya, Raya, Raya ini berubah, segera lakukan, transformasi digital, baik, Pak, terima kasih, atas waktunya, perbincangan kita, mudah-mudahan, ini bisa, bermanfaat, teman-teman, bisa mendengarkan, apa yang, menjadi PC dan program, Pak, Wani Teguh, untuk ini, terima kasih, sampai jumpa lagi, pada, bincang-bincang berikutnya, selamat menikmati,